di bagian depan ini ada kompartemen lumayan gede guys ya ini gede banget kamu bisa taruh banyak barang ya banyak barang mau ditaruh apapun bebas ya guys ya ini luas banget dari sini sampai sini nih ada akses untuk water bladernya ya di sisi pojok kanan belakang ya ya ada jahitan serong seperti ini ini bisa untuk water blader jadi akses selangnya tuh mudah ya guys kalian bisa minum dari luar tas Halo sobat Zarventur honor fashion Halo guys sampai jumpa lagi dengan kita Zarventur yang mau reviewin tas carrier lagi kapasitas 60 liter yang bisa di-up sampai 65 liter tentunya kita untuk sekarang ada CFC Futura ya guys ya ada dua warna ada hitam abu dan navy abu nah buat kalian yang belum tonton video-video sebelumnya sebelumnya kita udah reviewin banyak tas tuh ya ada pepandaian ada toba ada atmos ya ada merapi kalian bisa cek-cek video kita yang sebelumnya dulu untuk mendapatkan informasi lebih detail dari tas carrier Zarventur nah kita juga lagi adain kuis ya guys ya kuisnya apaan sih kuisnya tuh foto dan video produk jadi kalau kalian punya produk Zarventur bikin foto dan videomu se-estetik mungkin ya untuk keterangannya ada di postingan Instagram ya kalian langsung bisa cek postingannya hadiahnya hadiah utamanya ada tas carrier Papandayan langsung aja kepoin aja guys Oke enggak berlama-lama kita langsung review ke carriernya yuk ada seri Futura nih cakep banget ya cakep banget warna yang aku isi nih ya warna nevi abu ini aku juga bawa yang warna hitam abu untuk yang seri kosongannya guys nanti kita review satu-satu ya nah tas carrier Futura ini itu bahannya sama guys dengan tas carrier sebelumnya ya ini juga Cordura dengan ketebalan 1000D dan dilapisi juga dengan bahan nih lontorin jadi ini tasnya dua lapis terus kalau ada yang nanya tasnya dua lapis tuh berarti berat ya Iya berat jadi ini untuk tasnya sendiri itu beratnya sekitar 1300 gram atau 1,3 kilo guys ya tapi tentunya ada plus minusnya juga ya kalau dua lapis itu yang satu dia enggak mudah jepol ya terus kalau yang enggak mau berat mungkin kurang cocok juga ya karena ini pun busanya juga super tebal juga ya Nah terus ini di bagian depan nih kita masuk ke review depan dulu ya ada logonya Zavento tentunya di bagian kepala carrier nih cakep banget ya dan ini juga udah di Bartek untuk jahitan yang rawan jepol ya di sisi kanan kiri ini ada di Bartek jadi fungsinya Bartek tuh kayak eh double jahitan ya jadi dia lebih kokoh lebih kuat kalau kamu bawa muatan banyak ya ini kan titik-titik rawan jepol ya jadi untuk sisi-sisi rawan jepol udah di Bartek kita juga udah pakai buckle yang asektal tentunya dia lebih kuat ya enggak mudah pecah juga ya terus ini fiturnya apaan aja sih ya tentunya kita buka dulu dari atas dulu kita reviewnya secara urut ya nih kita buka dulu untuk bakalnya nah di bagian kepala ini udah enggak ada kompartemen lagi ya ini polosan dan ada dua pengunci untuk tas ini pengunci pertama ada tali webbing ya tali webbing ini dan pengunci kedua ada tali dengan stopper seperti ini kamu bisa adjust ya ini bisa kamu isinya bisa sampai full lagi ini belum full banget ya jadi ini masih bisa ditinggiin lagi ya sesuai kapasitasnya 60 up 65 oke terus nanti kita review bagian dalamnya pake tas kosongan di bagian depan ini ada kompartemen lumayan gede guys ya ini gede banget kamu bisa taruh banyak barang ya banyak barang mau ditaruh apapun bebas ya guys ya ini luas banget dari sini sampai sini nih ya terus nih juga ada apa nih like ya ini kalau kena cahaya tuh kayak glow in the dark gitu dan ini ada quick aksesnya quick aksesnya di bagian bawah carrier ya quick aksesnya di bagian bawah jadi kita tuh ada yang quick aksesnya di bawah ada yang di tengah dan ada yang enggak ada quick akses ya guys kalian kalau mau tanya-tanya tentang produk ini bisa langsung komen aja ya nanti aku bales pakai video juga nah kita buka dulu yuk di bagian quick akses ya nih kita buka jadi ini isinya full banget ya guys ya nanti kita review juga untuk detailnya pakai tas kosongan ya ini tadi diisi karung-karung seperti itu oke dan enggak lupa langsung ke samping ya kalau samping tuh fiturnya ini sama-sama ya dengan samping kanan dan kiri nih samping kanan dan kiri ada webbing-webbing yang bisa kamu adjust ya webbingnya tertata secara horizontal ya ini kamu masih bisa adjust dikencengin dilonggarin bisa untuk taruh barang ya untuk taruh matras untuk taruh apa nih tumbler karena di bawah nih ada kantong jaringnya dia juga stretching ya ini kantongnya nih jadi bisa untuk taruh barang gede nih kantongnya guys nih ya lumayan gede tentunya dia di kanan-kiri sama ya kanan-kiri sama ya terus kita juga webbingnya ini yang bagus ya guys jadi seratnya tuh yang kasar karena apa biar selipnya tuh enggak mudah lepas ya jadi dia lebih kenceng gitu kalau untuk carrier ya terus kita lanjut ke bagian apa nih back system ya tentunya yang istimewa back system nih aku tutup dulu ya biar lebih rapi aku tutup dulu biar lebih rapi nih ya untuk back systemnya yang keunggulannya dari tas ini tuh apaan sih itu ada frame aluminium nya guys jadi tentunya tasnya lebih kokoh ya dia nggak mudah letoi gitu ya jadi dia tetap tegak meskipun kamu isi sampai full sampai tinggi seperti ini ya ini ada di sisi kanan dan kiri tasnya ya kamu bisa lepas bisa pasang lagi misalkan mau cuci ini tasnya ya kamu bisa lepas dulu framenya biar nggak ganggu waktu cuci tadi ya terus nanti bisa pasang lagi ya ini kalau mau di eh pakai lagi tasnya ya tentunya jangan sampai hilang ya dan ini di bagian belakang ini ada bakal ini pengunci yang di bagian eh tengah tadi ya bagian atas dalam tengah tadi ini pengaturnya atau bakalnya ada di belakang ya terus nih di bagian kepala ada ini ya ya guys ya kompartemen nih lumayan gede ya nanti kita review lagi pakai tas ini tas kosongan ini bisa untuk taruh jas hujan juga ya atau mau taruh apapun bebas ya alat-alat yang nggak pengen kegencet itu taruh di atas juga biar lebih safety tentunya Oke kita lanjut ke bagian torso ya guys ya tentunya torsonya adjustable jadi bisa menyesuaikan sama postur tubuh yang pakai carriernya nih mau ditinggin mau dipendekin lagi bisa banget ya kamu tinggal buka aja perekatnya ya ini masih disesuaikan sama punggung kamu ada tujuh tingkatan ya jadi kamu bisa pilih tuh mau ke tingkat berapa dan juga ini ada busanya super tebel ya ketebalan busanya tuh 4 cm guys ini juga empuk ya kainnya kain jaring jadi cocok banget tuh untuk sirkulasi udara ya jadi di punggung kainnya dibikin untuk sirkulasi udara biar nggak engep tentunya ya terus ini juga adjustable ya bisa kalau tadi torso nya udah disetting ini tinggal dikencengin lagi ya bisa disesuaikan sama postur kamu ya kok ya jadi kalau mau dipendekin tinggal di longgarin terus di bagian dada ini ada buckle juga nih buckle dengan fluid ya jadi bisa untuk komunikasi 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 antar rombongan misalnya kamu ketinggalan rombongan itu kamu bisa banget fluid ya tip-tip fluid seperti ini ini juga asektal guys yang bagus ya nggak mudah pecah juga nah tentunya ini juga ada pegangannya dong ya ya untuk menyeimbangkan gerakan kamu ya biar seirama juga biar carriernya tuh lebih mantep memeluk kamu gitu ya ini ada pegangannya seperti ini nanti kita try on kita coba waktu carriernya dipakai ya guys ya terus tentunya ya tentunya di bagian pinggang di bagian pinggang kita juga ada busanya super tebal ya empuk nih jadi nyaman dipakai di pinggang ya ini juga ada kompartemen pinggang kanan kiri ya ini bisa dibuka ya bisa dibuka bisa untuk taruh handphone ya ukuran 7 inci pun masuk handphonenya dan juga bagel bagian perut tak lupa dia juga bakal asektal dan masih ada tali karetnya ya untuk merapihkan ya kalau habis disetting panjang pendeknya tali ya biasanya bisa dirapihkan oke dan selanjutnya nih di bagian bawah bagian bawah juga ada kompartemen kecil ya biasa untuk taruh rain cover guys ya ini taruh rain cover nih ya bisa ditaruh disini kamu juga bisa beli tas aja atau beli tas plus cover jadi kita ada dua pilihan ya kalau bisa cek di link yang udah disematin di bawah ya ini juga lagi ada diskon yang gede-gedean guys dari harga 499 khusus di platform marketplace kita kita ada diskon gede banget ya kamu bisa langsung cek disitu aku nggak bakal bocorin disini oke oke ini review singkatnya udah nih untuk tas yang ada isinya ya selanjutnya aku mau review in tas yang kosongan detail dalamnya tuh seperti apa sih ya kita tutup dulu ini ya untuk yang kosongannya aku bawa warna hitam abu jadi kalian suka yang mana nih mau hitam abu mau nevi abu sama-sama cakep ya nih kalian bisa lihat dulu ya ini kalau nggak diisi bentukannya seperti ini guys ya tapi kalau udah diisi full keren banget dong gagah banget seperti ini ya nah kita lanjut ke bagian dalam dulu ya guys ya tadi yang belum terlihat ya ini untuk bagian kompartemen depan yang aku bilang tadi gede banget ya ini tasnya dua lapis ya ini bahan dalamnya nih lontorin terus untuk bagian carrier dalamnya nih ya bahannya seperti ini ini juga nih lontorin guys dan ada satu sekat ya satu sekat bisa untuk taruh water blader atau bebas mau taruh apapun ya ya atau mau pisahin barang yang pengen kamu pisahin bisa banget tentunya ya ini juga ada akses untuk water bladernya ya di sisi pojok kanan belakang ya ya ada jahitan serong seperti ini ini bisa untuk water blader jadi akses selangnya tuh mudah ya guys kalian bisa minum dari luar tas oke terus di bagian quick access nih yang belum kita bongkar ya quick access ini aku buka dulu ya ini ya guys ya jadi quick access tuh istilahnya pengambilan cepat atau jalan pintas gitu ya mengambil barang posisi di bawah itu nggak perlu bongkar dari atas bisa langsung lewat quick access jadi seperti yang aku info tadi ya kita punya quick access yang di bawah di tengah atau bahkan yang nggak ada quick access kita juga punya guys ya terus selanjutnya untuk kompartemen bagian belakang tadi belum aku bukain secara full ya ini ya ini gede banget guys tuh ya jadi gimana guys dari sekian dari sekian aku jelasin tentang Futura ada nggak yang pengen kamu tanyain ya informasi juga ini ada garansi 2 tahun ya untuk tas carrier dari Zerventur dengan syarap yaitu saya memberi ulasan bintang 5 dan ada video unboxing guys ya untuk patokan garansinya itu 2 tahun ya dari sejak pembelian pertama di marketplace jadi kalian bisa screenshot tuh kalau udah beli carriernya dari Zerventur gitu ya guys ya kalau mau di review seri lain boleh banget langsung komen-komen aja ya langsung komen-komen aja nanti bakalan kita review in untuk seri lainnya ya nggak lupa aku juga mau informasi kita juga coming soon ya untuk seri kaos ya guys ya ini kaos yang aku pakai ini juga coming soon akan rilis ya keren banget tentunya ada logonya Zerventur warnanya ada variasi warna banyak dan kita juga kalau topi ini udah launching ya guys kalian bisa juga cek di link yang udah di semating ya ini juga lagi diskon gede-gedean tentunya ya kalian nanti yang mau direviewin tas kecil atau celana boleh banget ya nggak harus tas carrier semua produk Zerventur yang pengen direviewin langsung komen aja oke terima kasih sudah menonton kita sampai akhir ya terima kasih juga buat kalian yang udah like subscribe ya dan jangan lupa terus dukung brand lokal guys sampai jumpa di review selanjutnya bye bye bye